Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berdialog dengan sopir truk di Terminal Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Penghutan liar atau pungli menjadi masalah utama yang dikeluhkan para sopir truk. Ganjar bercerita pada tahun 2014, ada pungli di jembatan timbang yang sempat viral. Kemudian dirinya berusaha menghilangkan pungli tersebut saat menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah. Kini para sopir truk mengaku, pungli di jembatan timbang sudah tidak ada. Ganjar meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan pungli yang meresahkan. Dirinya pun mengingatkan para sopir truk agar patuh terhadap segala bentuk peraturan. Ya, tapi saya juga menyampaikan ketika pungli mulai kita berantah saat itu, teman-teman sopir ini pasti berbuksa Indonesia, Pak. Karena kami kalau di tempat lain harus menyediakan cadangan. Cadangan ini besarannya 50 ribu untuk seluruh pemangku kepentingan di jalan raya, penegak hukum, dengarkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.